Jejak peneliti asing dikerinci terhadap naskah Melayu tertua di dunia. Sebelum kita lanjut jangan lupa, like dan subscribe channel R Lake Oficial. Sebelum Petrus Forhove meneliti naskah undang-undang tersebut, Jakobus Johannes Krike telah mencatat pada tahun 1929, dalam catatannya, beliau membahas aksara yang digunakan dalam naskah tersebut merupakan aksara Jawa kuno, yang terdapat di dalam kitab undang-undang Tanjung Tanah, pada nomor 160. Namun penelitian beliau belum sampai pada kesimpulannya. Kemudian, penelitian tersebut dilanjutkan lagi oleh Petrus Forhove pada tahun 1941, yang merupakan seorang pejabat taalam tenar, Gouvenu van Sumatra, yang merupakan pegawai kantor bahasa, untuk wilayah Sumatra, pada zaman kolonial Hindia Belanda, di Kerinci. Kedatangan Petrus Forhove ke Kerinci ditemani dan diatur oleh kontroler van Kerinci, diketahui pula Petrus Forhove telah dua kali bola balik ke Kerinci pada tahun 1941. Pertama, tercatat pada tanggal 7 hingga tanggal 11 April. Kedua, tanggal 2 hingga tanggal 17 Juli. Petrus Forhove sudah mufakat terlebih dahulu dengan depati-depati yang menyimpan pusaka itu untuk diteliti. Dalam laporan penelitian beliau, termuat dalam jurnal ilmiah terkenal Big Dragon Koninklik Institute, akrab disingkat BKI, yang diterbitkan Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda, edisi 1970. Yang berjudul Kerinci Dokuments, di halaman 384 hingga 389, Petrus Forhove mengulas keberadaan niti Sarah Muscaya, yang disebutnya, naskah daluang, kertas yang diperbuat daripada beberapa lapis daun yang dipukul menjadi satu, yang berada di kampung Tanjung Tanah. Diketahui pula pusako Tanjung Tanah itu, merupakan dari zaman pra-Islam. Berupa buku kecil yang dijilid dengan benang. Versi Melayu dari buku Undang-Undang Sarah Samucaya, di dalam teks itu nama Dharma Sraya tersebut dalam buku kecil yang terbuat dari daluang itu. Petrus Forhove juga mengenang, detik-detik saat dia berjumpa dengan pusako Tigo Luhak Tanjung Tanah. Waktu itu Petrus Forhove berada di atas jembatan yang beratap, yang dikelilingi kerumunan masyarakat Tanjung Tanah di kala itu. Setelah 60 tahun kemudian cerita ini dihidupkan lagi oleh Profesor Uli Kozo, lelaki kelahiran Hildeseim, Jerman, tanggal 26 Mei tahun 1959 seorang peneliti bahasa yang banyak melakukan riset di Sumatra. Menurut ceritanya, dia pertama kali melihat naskah itu dengan mata kepala sendiri pada tahun 2002. Atas izin dari pemuka adat Tanjung Tanah, akhirnya Profesor Uli Kozo dapat memotret naskah tersebut untuk diteliti. Kemudian Profesor Uli Kozo membawa sepotong kecil naskah itu untuk diteliti. Ini pun atas seizin pemuka adat di Tanjung Tanah, bumi sakti alam kerinci. Setelah terbit hasil uji karbon dari Rafter Radiokarbon Laboratori, Wellington, New Zealand, pada tanggal 18 November tahun 2003, sesuai pepatah adat mengatakan, pusako lama yang idak lapuk dimakan paneh, idak lekang dimakan hujan, itu dinyatakan sebagai naskah Melayu tertua di dunia. Namun Profesor Uli Kozo dalam penelitiannya bukan sendirian saja ada beberapa orang yang terlibat dalam penelitian tersebut. Naskah yang dijuluki sebagai naskah Melayu tertua di dunia itu, dialiaksarakan oleh Hasan Jafar, Nini Susanti, Waruno Mahdi. Dan alih bahasa dikerjakan bersama-sama Acadiati Ikram, Kuntara Wirya Martana, Karl Underbeck, Thomas Hunter, Uli Kozo serta Waruno Mahdi. Kerja-kerja tim yang dipandu Uli Kozo tersebut, Akhirnya menjadi sebuah buku yang disebut Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah, yang dinobatkan sebagai naskah Melayu yang tertua di dunia. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, pada tahun 2006. Penerbitan buku itu juga dibantu oleh Yayasan Naskah Nusantara dan The Ambassadors Fund for Cultural Preservation. Semenjak itu pesonan Itisara Muscaya kian menarik pukau. Laksana seri balik ke muka, darah balik ke badan. Kini, ia menjadi satu di antara naskah yang cukup banyak diperbincangkan di kalangan ilmuwan, baik nasional maupun internasional. Itulah sejarah jejak peneliti asing di Kerinci Tempo dulu. Dan terima kasih telah menonton video dari Erleik Ovisial. Semoga video ini bermanfaat, jika terdapat kesalahan kami seluruh tim memintak maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini.